Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi terkait inovasi barunya yakni SIKTB atau Sleman Sikap Kendali dan Atasi Tuberkulosis bertempat di Kelurahan Marko Lui, Seyegan Sleman SIKTB sendiri merupakan layanan komprehensif multisektor untuk menjamin akses pelayanan standar pemeriksaan terduka tuberkulosis pada masyarakat kumuh Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pemerintah pusat dalam mengeliminasi tuberkulosis di tahun 2030 mendatang Sehingga untuk membantu capaian tersebut, pihaknya membentuk kader di tiap adukuhan Sehingga dengan adanya inovasi SIKTB ini, harapannya mampu menemukan kasus tuberkulosis dan memberikan pengobatan kepada pasien hingga sembuh lebih efektif Kegiatan hari ini kita implementasi dari inovasi SIKTB Ini merupakan bentuk strategi di Kabupaten Sleman yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat maupun pentahelik Kebetulan ini Pak Lurah Marko Lui juga mendukung penuh Terima kasih sekali hari ini Kita akan melakukan tujuan dari pemerintah melalui Presiden Jokowi kemarin Harus eliminasi 2030 untuk tuberkulosis ini Dan satu-satunya jalan memang harus seperti ini Harus kita aktif menjemput ke masyarakat Bukan masyarakat yang harus datang ke fasilitas kesehatan Tapi kita lah yang datang ke mereka Memeriksa, mereka kita beri Inilah keunggulan dari SIKTB itu kita jemput bola Dan mudah-mudahan nanti dengan peran serta pentaheliks Termasuk dari masyarakat Mereka memiliki program ini dan tahu betul manfaatnya Nanti akan bisa sustain, akan bisa kita lakukan di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Seleman Di Kelurahan Marko Lui sendiri terdapat 25 kasus tuberkulosis Yang tercatat sejak 2020 hingga 2023 oleh pihak Zero TB Di mana angka tersebut didapatkan dari para pasien yang datang ke layanan kesehatan Saat ini, tim Zero TB bersama Din Kesleman Juga menemukan kasus aktif TB dengan adanya inovasi SIKTB ini Dalam kasus ini, pemangku wilayah harus mengetahui secara detail Terkait penyakit tuberkulosis ini Yang nantinya mampu menggerakkan masyarakat dalam menumpaskan penyakit TB Selain itu, dibutuhkan pula kerjasama dengan semua lapisan masyarakat Jika menemukan kasus TB untuk segera dibawa ke puskesmasa tempat Atau layanan kesehatan terdekat 2020 sampai 2023 Jadi memang kalau kita melihat ada sempat menurun di 2020 ke 2021 Kemudian naik lagi 21, 22, 23 itu semakin naik, semakin naik Dan lokasinya itu ada di tempat-tempat yang tadi kita beli Empat tantangan kita harus melakukan penemuan secara aktif ini Karena kita melihat pertama belum semua warga, mungkin belum masyarakat kita, belum semua paham Jadi angka yang kita dapatkan itu banyakan yang memang dia datangnya ke layanan kesehatan Jadi kalau kita belum pernah melakukan seperti ini Ada asumsi kemungkinan besar kita bisa mendapatkan kasus lebih banyak lagi Kegiatan tersebut turut diapresiasi oleh pemerintah kalurahan setempat Mengingat di kalurahan Marco Lui sendiri Terdapat banyak temuan kasus TB Yang harapannya pasien yang terkena penyakit TB bisa sembuh Dan masyarakat lain tidak ikut tertular Tangkapan kami sangat senang Karena Bapak Kepala Dinas itu sudah mencerangkan kepada Marco Lui Karena melihat di Marco Lui itu TB terbanyak Nah ini, alhamdulillah kita bisa bekerja sama dan capi tunjuk Nanti mudah-mudahan dengan adanya Sikat TB ini Sikat TB ini nanti warga masyarakat Margo Lui bisa terkecegi dan bisa terkompati Dan warga masyarakatnya bebas dari TB Diketahui temuan kasus TB di Kabupaten Sleman pada 2021 Sebesar 39,2 persen dari target Dan pada 2022 mencapai 74,6 persen dari target Sehingga dengan adanya inovasi Sikat TB ini Harapannya mampu lebih banyak lagi menemukan kasus tuberkulosis Dan memberikan pengobatan kepada pengidapnya hingga sembuh Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tim Liputan, Adi TV